Haleluya, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu Sudah sekalian yang diberkati Tuhan Saat ini saya ingin share tentang pendidikan agama Kristen di era revolusi industri 4.0 Saya namakan materi ini sebagai pendidikan agama Kristen 4.0 atau 4.0 Dan untuk memahami tentang konsep dan praktek aplikasi pendidikan agama Kristen di era revolusi industri 4.0 Maka kita juga harus terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan konsep revolusi industri 4.0 Nah revolusi industri 4.0 itu merupakan sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang ekonom asal Jerman Namanya Profesor Klaus Schwab Dalam bukunya yang bertajuk The Fourth Industrial Revolution Klaus menyampaikan empat tahap revolusi industri Dimana setiap tahapannya sebagaimana istilah revolusi Dapat mengubah hidup dan cara kerja manusia secara drastis Bahkan saya juga bisa tambahkan dramatis Dan revolusi industri yang pertama Atau era 1.0 itu terjadi di abad ke-18 ketika James Watt menemukan mesin uap Sejak saat itu pelaksanaan kerja manusia kemudian industri yang dilaksanakan oleh manusia itu Dia bukan lagi sangat terpaku pada tenaga manusia belaka Tetapi sudah dibantu oleh mesin Jadi sejak abad ke-18 kita bisa berkata selamat datang era mesin Kemudian era revolusi industri 2.0 itu dimulai pada abad 19 ketika ditemukannya atau dipergunakannya listrik secara luas Jadi mesin yang tadinya digerakkan oleh tenaga uap sekarang digerakkan oleh tenaga listrik Jadi produksinya menjadi lebih stabil, lebih banyak, lebih besar dibandingkan tenaga uap yang dihasilkan oleh mesin-mesin bertenaga uap Sehingga akhirnya terjadi perubahan yang sifatnya revolusionar ketika ditemukannya listrik Kemudian pada abad 20 orang mulai mengembangkan komputer yang bisa mengolah data Dan ketika komputer itu ditemukan dan kemudian digunakan secara luas terjadilah revolusi industri era 3.0 Di era 3.0 ini sudah saudara terlihat betapa teknologi itu berkembang dengan sangat cepat Industri berkembang dengan menggunakan penggunaan komputer di segala lini kehidupan manusia Dan terjadi perkembangan yang sangat eksplosif pada era 3.0 Nah sekarang kita ada di era 4.0 Nah 4.0 itu sudah ada mesin, sudah ada listrik, sudah ada komputer Nah apa yang menjadi ciri khas atau menjadi tanda era 4.0 Yaitu dimulailah penggunaan internet yang sangat luas Sangat luas, internet digunakan secara luas Sehingga segala sesuatu akhirnya menjadi saling berhubungan Sehingga era 4.0 ini biasanya dikenal sebagai era terjadi koneksi Nah penggunaan internet menjadi sangat luas Sehingga ada istilah internet of things Artinya segala sesuatu berkaitan dengan internet Segala sesuatu terkoneksi dengan internet Dulunya orang naik angkot, dipergi ke stasiun Sekarang orang menggunakan transportasi online Ojol, ojek online akhirnya menjadi sangat familiar dengan kita Pesan makanan secara online Tidak lagi ke restoran Ada orang masih pergi ke restoran Tetapi banyak orang yang sudah menggunakan jasa pemesanan makanan online Kemudian pesan barang Kalau misalnya dia ada di pulau ini Misalnya dia ingin pesan barang dari Jakarta Dengan gampang menggunakan online Kemudian transfer uang online Itu dulu orang harus antri di bank Sekarang transfer hanya dilakukan dari kamar Di atas tempat tidur Bisnis online Bahkan sekarang dengan adanya pandemi Akhirnya ibadah juga online Presiden Jokowi berkata bahwa Belajar rumah, ibadah dari rumah, bekerja dari rumah Ini kan mengapa ini terjadi? Ya karena pandemi COVID-19 Tetapi Akhirnya belajar rumah, ibadah rumah dan bekerja dari rumah ini bisa terjadi karena Kita ada di era 4.0 Karena ini era online Era di mana terjadi koneksi Besar-besaran Kita misalnya bisa melihat rumah Meskipun kita sementara berwisata di luar negeri Karena CCTV kita terhubung secara online dengan handphone kita Jadi sederhana mau tidak mau kita sekarang ada di era 4.0 Dan koneksitas itu ternyata memunculkan perkembangan yang sangat eksplosif dan dramatis di semua bidang kehidupan Sebab dengan adanya koneksitas tersebut maka kecerdasan buatan Seperti yang disebut dengan istilah artificial intelligence Yang sebenarnya sudah mulai dikembangkan sejak revolusi industri era 3.0 Semakin berkembang pesat sampai pada batasan yang tidak disangka Dan era ini era 4.0 ini dengan pengembangan koneksitas yang hebat Internet yang hebat Maka akhirnya memunculkan tiga karakteristik atau tiga ciri khas Yaitu di era 4.0 terjadi inovasi yang luar biasa Inovasi baik dalam hal tools, dalam hal perlengkapan, dalam hal teknologi barang Maupun tentang prosedur kerja terjadi inovasi yang luar biasa Kemudian terjadi namanya otomasi Di mana segala sesuatu sekarang sifatnya otomatis Saya sering melihat program ada rumah yang kecil Tetapi rumah yang modern yang ada di luar negeri Di sana saudara-saudara listriknya dinyalakan hanya melalui handphone Kemudian pendingin ruangannya Kemudian televisinya dia akan Pokoknya semua hanya melalui handphone Jadi kalau misalnya dia keluar dari rumah tersebut Kalaupun dia lupa mematikan lampu atau gas Maka itu akan mati sendiri Sehingga tidak bisa membahayakan Kalau misalnya gas tidak dimatikan Kompor gasnya kan bisa bahaya Tapi dengan adanya situasi sekarang Semuanya berlangsung secara otomasi Saya melihat juga di Jepang Misalnya ada hotel yang digerakkan oleh robot Jadi resepsionisnya robot Kemudian yang bawa koper ke kamar robot Kemudian di dalam kamar itu ada teman robot Jadi ini semua sudah berkembang sampai taraf seperti itu Dan ciri khas yang ketiga adalah terjadi transformasi informasi Transformasi informasi di segala lini kehidupan Di bidang kehidupan apa saja terjadi transformasi informasi Pemanfaatan data-data Seperti big data dan sebagainya itu akhirnya menjadi ciri khas Di saman industri 4.0 Saya ingin katakan bahwa Mau tidak mau kita harus berkata selamat datang Di era 4.0 Dan seorang pendidik namanya Richard Riley Dia adalah seorang sekretari of state of education USA Dia katakan bahwa hari ini Ini dalam kaitan dengan pendidikan ini ya Sudah saudara Jadi hari ini menurut Menurut Riley ini Kita menyiapkan para siswa yang memasuki dunia kerja yang belum tercipta Dunia kerja yang belum tercipta Mengapa dikatakan belum tercipta? Karena kita tidak tahu Dunia kerja di depan kan misalnya anak-anak sekolah Mahasiswa itu Atau anak-anak yang sekolah dibandingkan dasar, menengah, atau tinggi Dia kan masih sekolah Ketika dia lulus Dunia kerja bisa sudah berubah Bisa sudah berubah Dulunya profesi ini diperlukan misalnya Tapi sekarang akhirnya profesi tersebut sudah digantikan oleh robot misalnya Dulu di bank itu ada namanya teller Tetapi sekarang penggunaan ATM menjadi lebih disukai oleh nasabah Dibandingkan harus antri di bank Jadi kita memasuki dunia kerja yang belum tercipta Dengan menggunakan teknologi yang belum ditemukan Sudah saudara Perkembangan teknologi luar biasa Sangat-sangat cepat Akselerasinya kadangkala tidak bisa kita bayangkan Sudah saudara Teknologi yang baru keluar hari ini Yang paling mutakhir keluar hari ini Bisa usang untuk bulan depan Nah jadi katakan Kita menciptakan atau menyiapkan para siswa Yang memasuki dunia kerja yang belum tercipta Dengan menggunakan teknologi yang belum ditemukan Untuk menyelesaikan masalah yang belum diketahui Nah karena situasi yang terjadi ke depan kan kita tidak tahu Seperti misalnya pandemi Corona COVID-19 Saya membaca seorang pejabat negara Dia katakan begini Memang untuk mengatasi COVID-19 ini semua negara kesulitan Kenapa? Karena kita tidak memiliki pengalaman sebelumnya Untuk mengatasi COVID-19 Memang pernah ada pandemi waktu-waktu lampau Tetapi pandemi COVID-19 tidak ada pengalaman Sehingga orang bingung bagaimana menghadapi ini Meskipun manusia memiliki kemampuan beradaptasi Tetapi perlu waktu Mungkin cepat Tetapi perlu waktu untuk bisa beradaptasi Nah sekarang Di tengah-tengah dunia kerja yang belum tercipta Teknologi yang belum ditemukan Masalah yang belum diketahui Kita sebagai pendidik Kita yang bergerak di bidang pendidikan Harus menyiapkan para siswa yang siap Peserta didik yang siap Di era 4.0 Karena itu saudara-saudara Maka Harus ada pendekatan-pendekatan baru Kompetensi-kompetensi yang dulunya Menjadi standar Dan sangat di apa ya Sangat menjadi patokan begitu Seperti literasi calistung misalnya Baca, tulis, hitung Baca ini dari tingkat sederhana Sampai tingkat yang lebih tinggi Misalnya Baca bahasa Indonesia Kalau konteks kita kan orang Indonesia Baca bahasa Indonesia Kemudian Ya membaca bahasa Indonesia Berkata dengan bahasa Indonesia Dari baca itu kan Muncul kemampuan komunikasi dalam bahasa Indonesia Kemudian lebih tinggi lagi Kemudian komunikasi dalam bahasa Inggris Baca Berkomunikasi dengan bahasa Indonesia Bahasa Inggris Atau bahasa-bahasa lain di dunia Kemudian tulis Jadi kemampuan untuk menulis Kemampuan untuk menggunakan komputer Kalau sekarang Misalnya di era 3.0 Kemudian Calistung Baca, tulis, hitung Kemampuan matematika Nah sekarang Sudara-sudara Literasi calistung itu Terkesan Tidak lagi Tidak lagi memadai Bagi seorang peserta didik Untuk siap di era 4.0 Harus ada penambahan literasi baru Namanya Literasi data Literasi teknologi Dan Literasi manusia Nah maksudnya apa Literasi Literasi data Literasi data adalah Kemampuan seseorang untuk Membaca Menganalisa Dan menggunakan informasi Di dunia digital Jadi Bukan hanya membaca buku Tetapi bagaimana Seseorang tersebut Membaca Menganalisa Dan menggunakan informasi Di dunia digital Menggunakan big data Kemudian ada data Yang kita simpan Di sistem cloud Dan sebagainya Kemudian Literasi teknologi itu Adalah kemampuan Untuk memahami Cara kerja mesin Dan bagaimana Mengaplikasikan teknologi Kemudian Literasi manusia itu Berhubungan dengan Kemampuan leadership Kemampuan berkomunikasi Dan berkolaborasi Serta Cultural agility Atau kemampuan Dan kematangan Seseorang Begitu juga dengan Kelincahan seseorang Untuk berbudaya Artinya dia Bisa menempatkan diri Dalam sebuah budaya global Nah ini Ini harus dikembangkan Dan terakhir Dalam masalah literasi Literasi manusia Ialah Kemampuan entrepreneurship Ini di dalam Tingkat awam Dalam konteks awam Ini saya bicara Bukan dalam konteks Bagian ini Masih dalam konteks awam Jadi Ternyata literasi lama Yang hanya berorientasi Pada calistung Baca tulis hitung Itu harus ditambahkan Dengan literasi baru Yaitu Yang saya katakan Literasi data Literasi teknologi Dan Literasi manusia Karena itu Muncul Pemikiran dalam Para akademisi Atau praktisi pendidikan Bahwa Konsep pendidikan sekarang Harus mengalami Disruption Harus mengalami Disruption Harus mengalami Perubahan Mendasar Harus mengalami Perubahan mendasar Baik dari tingkat Tujuannya Dari tingkat Kurikulumnya Dan kemudian Pendekatan pembelajarannya Karena itu muncul sekarang Beberapa pendekatan pembelajaran Yang menurut saya Merupakan sebuah disruption Misalnya Blended learning Jadi Pembelajaran campuran Bukan hanya Mengandalkan Pertemuan tetap muka Atau face to face Learning Tetapi Juga harus dicampur Dengan pembelajaran online Kemudian Namanya Flip learning Flip learning itu Memang Artinya agak unik Jadi pembelajaran yang terbalik Maksudnya apa Seorang guru di Amerika Ada anak-anaknya yang Ketinggalan pelajaran di sekolah Dia bingung caranya gimana Akhirnya Dia gunakan pendekatan Pembuatan video pembelajaran Sehingga anak-anak ini Bisa mengikuti pembelajaran Meskipun mereka Tidak ikut Karena ada halangan-halangan tertentu Akhirnya Dikembangkan Konsep flip learning Maksudnya apa Maksudnya Yang dulunya Pusat konteks pembelajaran di sekolah Itu di kelas Pembelajaran di kelas Sekarang Pembelajaran itu Untuk penambahan Pengetahuan Penambahan informasi Itu Lebih banyak Melalui media pembelajaran Sementara di Di kelas Itu Itu sifatnya tetap muka Untuk penguatan Untuk reinforcement Untuk pengendalaman Kalau ada Penyelesaian tugas Tetapi Utamanya sekarang Sudah Sudah melalui Pembelajaran media Pembelajaran daring Artinya sudah Sudah terbalik Kalau dulunya Utamanya kelas Sekarang Sudah daring Atau online Kemudian namanya Konsep pembelajaran Dengan pendekatan Project based learning Jadi Pembelajaran itu Bukan lagi Mencatat informasi Memasukkan informasi Tetapi Didorong untuk Melaksanakan Projek-projek tertentu Nah Disrupsi pendidikan Seperti inilah Yang menurut Para akademisi Bisa menjawab Tantangan Kebutuhan Di era 4.0 Nah sekarang Bagaimana dengan Pendidikan agama Kristen Bagaimana kita menyikapi Konteks Atau menyikapi Situasi Revolusi industri Di era 4.0 Yang pertama Saya mau sampaikan Bahwa Kita memiliki Alkitab yang Luar biasa hebat Sebab Alkitab kita ini Adalah Kebenaran Yang diwahyukan Oleh Allah Yang kekal Dia bukan Hanya Allah Di zaman dulu Tetapi Dia juga adalah Allah Di masa kini Di masa depan Dan dalam Kekalan Kita bersyukur Karena pengajaran firman Tuhan memberikan Kepada kita Landasan yang Hebat Landasan yang lengkap Landasan yang luar biasa Saya membaca Alkitab Saya kagum Ketika saya menghubungkan Dengan Dengan Era 4.0 Ketika para Ahli Para pakar Pendidikan sekuler Bingung bagaimana Meramu Bagaimana Melaksanakan Pendekatan Pembelajaran Yang cocok Yang kompatibel Dengan era 4.0 Kita punya Alkitab Yang luar biasa Hebat Memberikan prinsip-prinsip Kepada kita Tentang bagaimana Melaksanakan Pendidikan Di pendidikan agama Kristen Di era 4.0 Saya kasih Beberapa informasi Tentang kehebatan Alkitab Yang pertama Yang pertama Di dalam Alkitab Kita bisa mengetahui Bahwa Ternyata Tujuan pendidikan Agama Kristen Itu Bukan hanya Sekedar Transfer doktrin Dalam Matius Fasal 28 Dikatakan Ayat 18 Sampai 20 Dikatakan bahwa Ajarlah mereka Melakukan Jadi Sudara-sudara Pengajaran itu Bukan hanya sampai Di pada tataran Kognitif Pada ranah Kognitif Saya sudah singgung Di materi Konteks pendidikan Saya singgung Lagi kembali Saat ini Bahwa Pendidikan agama Kristen Bukan hanya Untuk menguatkan Dogma Bukan hanya Menguatkan Ranah kognitif Tetapi Orang tersebut Yang belajar Pendidikan agama Kristen Dia harus mampu Mengaktualisasikan Pendidikan agama Kristen Dalam kehidupannya Mengapa? Karena tujuan Pendidikan agama Kristen Itu adalah Membentuk Seseorang Atau Memulihkan Seseorang Kedalam Gambar Diri yang sama Yang serupa Dengan Kristus Dimana Kalau kita memperhatikan Roma fasal 12 Ayat yang kedua Disana Dikatakan bahwa Dengan keserupaan Dengan Kristus Itu kita memiliki Kemampuan Untuk apa? Membuat keputusan Membuat pilihan Yang benar Yang salah Kan sekarang Sudara-sudara Orang Lagi mengembangkan Misalnya Lagi mengembangkan Apa ya Kemampuan berpikir High order Of thinking system Hots Mengapa? Karena dengan Pendekatan Hots Maka Seseorang itu Bisa memiliki Kemampuan berpikir Kritis tingkat tinggi Tetapi kita bersyukur Alkitab memberikan Kepada kita Satu pengajaran Yang luar biasa Bahwa Ketika kita Melaksan pendidikan Agama Kristen Yang berorientasi Tujuannya pada Menjadi serupa Dengan Kristus Maka Keserupaan Dengan Kristus itu Membuat terjadinya Pembulihan gambar diri Dan bukan hanya Gambar diri Yang dipulihkan Tetapi Kemampuan Kompetensi manusia Yang bukan hanya Kompetensi kognitif Tetapi Kompetensi spiritual Kompetensi emosional Kecerdasan emosional Akan muncul Kecerdasan spiritual Akan muncul Kecerdasan Kognitif Akan muncul Kecerdasan akan lebih Ditingkatkan Sehingga orang tersebut Akan dapat Melaksanakan Atau dapat Membuat keputusan Keputusan yang tepat Dengan kata lain Saya mau sampaikan Terjadi pengembangan Literasi manusia Yang utuh Ketika Tujuan Pak Ini berorientasi Bukan hanya Sekedar transfer doktrin Tetapi menjadi Serupa dengan Kristus Luar biasa Alkitab Yang kedua Kalau kita membaca Alkitab Kalau kita memperhatikan Alkitab Sebenarnya Di Alkitab itu Sangat Apa ya Sangat Lasim dengan Penggunaan teknologi Sudah-sudah Coba kita bayangkan Bahwa Alkitab kita Banyak orang berkata Bahwa Kejadian keluaran Imamat Bilangan-ulangan Yang ditulis oleh Musa Disebut dengan Istilah kitab Torah Atau pengajaran Itu adalah kitab Paling tua Tertua Yang ditulis Dan kita tahu bersama Era Musa Adalah 1500 Sebelum Masehi Dan sudah-sudah Pada era itu Musa sudah Menulis Sudah Menulis Apa yang terjadi Musa sudah Menulis Dengan kata lain Menulis pada era itu Merupakan teknologi Musa menggunakan Papirus Musa menggunakan Perkamen Di era perjalanan baru Paulus menulis Dia menggunakan Papirus Dia menggunakan Perkamen Mereka menggunakan Teknologi Teknologi Yang dapat saya katakan Teknologi terbaru Pada saman itu Saman dimana 1500 tahun Sebelum Masehi Ini 3500 tahun Sebelum era kita Ini sudah Sudara Sedangkan 100 tahun 200 tahun Sebelum era kita Ini orang Masih sulit Menulis Ada banyak orang Buta huruf Jangankan menulis Buta huruf Tidak tahu membaca Apalagi menulis Ada teman saya Yang tahu Bercakap-cakap Dengan bahasa Mandarin Tetapi dia tidak bisa Membaca Bahasa Mandarin Karena huruf-hurufnya Sulit untuk dibaca Nah Teknologi Linguistik Pada waktu itu Sudah digunakan Dengan kata lain Saya mau sampaikan Dalam Alkitab Diberikan kepada kita Satu pemahaman Bahwa Ternyata Alkitab itu Menggunakan teknologi Baik di saman perjalanan lama Maupun di saman perjalanan baru Apalagi yang diajarkan Di Alkitab Yang Yang Apa yang Berkaitan dengan Era 4.0 Jadi Era 4.0 ini Revolusi industri Revolusi teknologi Nah Alkitab Memiliki data Memiliki bukti Memiliki informasi Bahwa terjadi penggunakan Teknologi yang Mutahir pada saman itu Kemudian Di era 4.0 Harus dikembangkan Disrupsi pendidikan Menurut para ahli Salah satu pendekatan Untuk disrupsi pendidikan Adalah blended teaching Jadi Pengajaran campuran Antara media online Dan face to face Sudah sudara itu juga Dilaksanakan Di Alkitab Rasul Paulus Juga melaksanakan Blended teaching Blended learning Rasul Paulus Dia menulis surat Dia menulis surat Dia menulis surat Kepada jemaat Itu merupakan Pengajaran Rasul Paulus Tapi kemudian Dia mengunjungi Secara langsung Face to face Ini kan blended teaching Blended learning Kemudian sudara-sudara Masalah Bank data Literasi data Memang Belum ada data Analog Atau data Seperti bahasa-bahasa Mesin Seperti sekarang Tetapi pada waktu itu Kita melihat Bagaimana Alkitab juga Lebih maju Dalam hal masalah bank data Karena apa Karena sejak saman Esra Berarti orang Israel Baru pulang dari Pembuangan Babel Sejak saman Esra Ini sudara-sudara Sekitar tahun Berapa 400 Mungkin Atau 500 Sebelum masehi Sejak masa itu Esra sudah Mengkanonkan Alkitab Perjain lama Kemudian Alkitab perjain baru Dikanonkan Artinya ada Ada apa ya Ada Semacam dokumentasi Data Dan Saya rasa itu merupakan Prinsip-prinsip awal Untuk adanya Bank data Kemudian sudara-sudara Bank data ini Akhirnya Kalau sekarang Misalnya Orang dengan gampang Mengambil informasi Dari sini Dari situ Kalau saman Saman rasul-rasul Saman gereja mula-mula Saman perjain baru Dikatakan bahwa Surat yang dibacakan Di jemaat ini Dibacakan di jemaat lain Artinya apa sudara-sudara Artinya terjadi Koneksi Terjadi Apa Terjadi Terjadi apa ya Terjadi transferring Data Terjadi koneksi data Sebab surat di jemaat ini Selesai dibaca Dibaca di surat lain Di jemaat lain Dan itu memang fakta sejarah Sejarah mencatat bahwa Surat-surat Rasul Paulus Atau mungkin Alkitab Perjain Barus Itu kan terdapat surat-surat Dan kitab-kitab Itu ada di setiap Di setiap jemaat Sebab memang Salah satu kriteria Dalam penentuan kanon Adalah universalitas Dari kitab tersebut Apakah diterima Oleh semua jemaat Atau tidak Luar biasa Sudara-sudara Dalam kekristianan Kemudian Sudara-sudara Kita mengenal Tadi saya sudah Sampaikan bahwa Salah satu pendekatan Yang harus dilaksanakan Adalah Tentang flip learning Jadi flip learning Dan sudara-sudara Kita lihat Ketika Tuhan Yesus mengajar Dia seorang rabai Dia guru agung Dia melaksanakan flip learning Jadi Pembelajaran yang penuh inovasi Pembelajaran yang tidak sesuai dengan Kebiasaan Tidak sesuai dengan Kelaziman Biasanya Para ahli torat Mengajar di sinagog Tuhan Yesus mengajar Dengan menggunakan Konteks tempat yang berbeda Dia mengajar di tepi danau Dia mengajar di atas gunung Dia mengajar dalam rumah Dia mengajar Di bawah pohon Kepada sakeus Flip learning Dia mengajar dengan Penuh inovasi Dia bukan saja Membaca torat Dia juga pernah membaca torat Dia mengajar di sinagog Membaca torat Tetapi Dia bukannya sekedar membaca Dia pernah Ketika dia mengajar Dia memanggil seorang anak kecil Dia menunjukkan kepada murid-murid Dan berkata Barang siapa menerima Seorang anak kecil Menerima Tuhan Sebagaimana seorang anak kecil Maka dia menerima Tuhan Jadi sudara-sudara Tuhan Yesus menggunakan Inovasi yang luar biasa Dan ini Sesuai dengan Konteks dari pembelajaran Pendidikan di era 4.0 Atau sesuai dengan Kondisi 4.0 Era revolusi 4.0 Yaitu Era yang penuh inovasi Dan salah satunya flip learning Tuhan Yesus melaksanakan Flip learning Atau pembelajaran yang Tidak lasim Yang penuh dengan inovasi Kemudian sudara-sudara Sekarang Pengajaran di tingkat Apa ya Di tingkat di era 4.0 Di tingkat sekuler Itu katanya Harus menyentuh personal Jadi Pengembangannya adalah Pengembangan secara personal Supaya setiap orang Sesuai dengan Apa ya Kapasitas personal Dan keunikannya Dia dapat berkembang Jadi kurikulum-kurikulum Sekarang dan pendekatan Pembelajaran sekarang Itu pembelajaran yang Bersifat personal Tetapi kita bersyukur Karena dalam Alkitab kita Ada Saya kasih nama Pengajaran supernatural Nah Pengajaran supernatural ini Materinya Materinya bisa sama Tetapi ketika dia masuk Kepada orang-orang Kepada pribadi Maka materi yang umum Itu menjadi Sesuatu yang personal Karena sentuhan roh kudus Jadi kan misalnya Mengajar tentang iman Mungkin pada orang itu Orang itu perlu mendapat Tawasan tentang iman Mungkin pada orang yang lain Mendapatkan pembuktian Tentang iman Mungkin pada orang yang lain Dia harus mendapatkan Bagaimana contoh Mempraktekan iman Nah roh kudus itu Bisa membuat Materi-materi yang umum Itu bisa menjadi personal Menjadi individual Karena Pengajaran kekristianan Itu adalah pengajaran Yang supernatural Kemudian Sudara-sudara Pengajaran kekristianan Yang supernatural itu Bersifat holistik Artinya apa Bukan hanya menyentuh Akal otak Kognitif Tapi juga menyentuh Aspek-aspek lain Menyentuh aspek Emosi Menyentuh aspek Spiritual Menyentuh aspek Kecakapan Dengan kata lain Pengajaran supernatural Membuat Orang kristian itu Cakap Mampu Dan berkembang Secara utuh Dalam Semua aspek Kehidupannya Secara holistik Sudara-sudara Luar biasa Dan kemudian Pengajaran supernatural Ini Sudara-sudara Membuat Pengajaran agama Kristen itu Tidak Lekang oleh panas Tidak lapuk oleh hujan Artinya apa Artinya Pengajaran yang Akhirnya Menjadi basi Yang ketinggalan saman Kalau kita Melaksanakan Pembelajaran agama Kristen Yang divimin roh kudus Pengajaran yang Supranatural itu Akan menjadi Pengajaran yang Sangat up to date Bayangkan Sudara-sudara Pengajaran yang Disampaikan oleh Musa Masmur yang Ditulis oleh Daud Ribuan tahun Lampau Pengajaran yang Disampaikan Rasul Pahudus Kemudian Misalnya Nubuatan Yohanes Tentang Akhir saman Jadi pelajaran Tentang akhir saman Tanda-tanda akhir saman Yang sudah ditulis Ribuan tahun lalu Itu masih up to date Sampai hari ini Luar biasa Pengajaran Supranatural Jadi sudah-sudara Kalau misalnya Di konteks pendidikan Secara umum Bingung Setiap waktu Harus menyesuaikan kurikulum Setiap waktu Harus mengikuti Perkembangan saman Seperti kata Dari pejabat di Amerika Tadi Bahwa Kita mempersiapkan Orang Dengan Dengan Kehidupan yang Berbeda Dengan kebutuhan yang Berbeda Kita bersyukur Karena kita memiliki Pengajaran agama Kristen Yang sifatnya Supranatural Yang tidak Dimakan oleh Waktu Yang sifatnya Kekal Dia bisa up to date Untuk hari ini Dia bisa up to date Untuk hari depan Tetapi tidak Melupakan Nilai-nilai Historis Yang sudah terbangun Sejak masa lampau Sudah-sudara Luar biasa Ketika Memperhatikan Kebenaran firman Tuhan Dan dari Prinsip-prinsip Pak Yang dihubungkan Dengan Dengan Era revolusi 4.0 Maka saya ingin Menyampaikan Beberapa Aplikasi Pelaksanaan pendidikan Agama Kristen Yang bisa Diaplikasikan oleh Guru Di era revolusi 4.0 Yang pertama Guru Harus Mengandalkan Roh Kudus Tanpa Roh Kudus Guru Tidak akan memiliki Kemampuan Yang memadai Untuk menghadapi Tantangan Yang Sementara Terjadi Di era sekarang Roh Kudus Memempukan kita Roh Kudus Memberikan Kreativitas Roh Kudus Akan memempukan kita Untuk melaksanakan Banyak hal Jadi Tanpa Roh Kudus Kita tidak akan Bisa melakukan apa-apa Yang kedua Guru Atau Pendidik Harus memiliki Wawasan Alkitab Yang murid Dan lengkap Masalahnya sekarang Dengan adanya Big Data Semua informasi Orang bisa akses Nah Guru itu Kalau misalnya Memiliki Wawasan Alkitab Yang murid Dan lengkap Nah Dia akan Kesulitan Untuk Memberikan Apa ya Untuk Menyaring Memberikan filter Yang baik Memberikan Pengajaran Yang murni Kepada Peserta Didik Nah Peserta Didik Ini Gampang Goyak Gampang Rampu Diombang Ambingkan Oleh rupa-rupa Angin Pengajaran Nah Guru Pak Itu harus Memiliki Wawasan Alkitab Yang murid Dan lengkap Supaya Dia bisa Memberikan Stabilitas Pengajaran Dia bisa Memberikan Pengajaran Yang Komprehensif Lengkap Dan Apa ya Dan Meyakinkan Kepada Peserta Didik Yang ketiga Sekarang Guru-guru Harus Melek Teknologi Guru-guru Tidak Boleh Ragu Guru-guru Tidak Boleh Berkata Oh Teknologi Itu Dari Setan Tidak Alkitab Memberikan Kepada Kita Fakta Bahwa Teknologi Digunakan Di dalam Alkitab Karena Itu Guru-guru Harus Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Bagi Kemuliaan Tuhan Jadi Teknologi Itu kan Produk Akal Manusia Akal Manusia Tuhan Yang Ciptakan Dan Berarti Teknologi Itu Sebenarnya Merupakan Sesuatu Yang Diizinkan Tuhan Alkitab Berrekomendasikan Hal itu Kita Harus Optimalkan Teknologi Sebaik-baiknya Untuk Mengembangkan Suatu Pembelajaran Atau Suatu Pendidikan Agama Kristen Yang Up to date Dengan Kondisi Sekarang Yang Keempat Guru Harus Berani Berinovasi Tuhan Yesus Memberi Contoh Tentang Flip Learning Flip Teaching Bagaimana Tuhan Yesus Membuat Inovasi Inovasi Metode Yang Inovatif Kurikulum Yang Inovatif Kemudian Tempat Pembelajaran Yang Inovatif Luar Biasa Ini Akan Mendorong Menginspirasi Kita Sebagai Guru Sebagai Pendidik Untuk Berani Berinovasi Yang Kelima Sekarang Guru Harus Sadar Bahwa Dia Tidak Boleh Melaksanakan Perannya Sebagai Pendidik Hanya Satu Peran Saja Sebagai Pengajar Dulunya Guru Bisa Menjadi Sumber Belajar Segala Pengetahuan Itu Bisa Anak-anak Dapatkan Atau Peserta Didik Dapatkan Dari Guru Sekarang Sumber Belajar Bukan Hanya Dari Guru Banyak Materi Materi Yang Kita Bisa Dapatkan Lewat Internet Lewat Media Media Jadi Peran Guru Sebagai Sumber Sumber Informasi Sekarang Lebih Kurang Sudah Tergantikan Oleh Media Guru Saya katakan Tadi Bahwa Guru Harus Jadi Filter Nah Dalam Konteks Sekarang Guru Itu Harus Melaksanakan Perannya Secara Komprehensif Dia Bukan Hanya Sebagai Sumber Informasi Sumber Pengetahuan Tetapi Dia Harus Jadi Seorang Penilai Pembimbing Jadi Pengevaluasi Pembimbing Dia Harus Jadi Seorang Fasilitator Artinya Perannya Perannya Sebagai Pendidik Itu Harus Dilaksanakan Secara Komprehensif Dan Kalau Dilaksanakan Secara Komprehensif Tujuannya Apa Untuk Dapat Menyiapkan Peserta Didik Secara Holistik Jadi Kemampuan Peserta Didik Itu Ditingkatkan Secara Holistik Jadi Kognitif Pemahaman Doktrinnya Ditingkatkan Emosionalnya Kecerdasan Kecakapan Emosionalnya Ditingkatkan Kemudian Kesalahannya Kecakapan Spiritualnya Ditingkatkan Artinya Saudara-saudara Bahwa Guru Memang Sekarang Dalam Pendidikan Agama Christian Bukan Hanya Sekedar Terbatas Pada Transfer Doktrin Tetapi Memang Harus Menyiapkan Peserta Didik Secara Holistik Ada Peningkatan Sehingga Peserta Didik Ini Mampu Untuk Menghadapi Era 4.0 Yang penuh Dengan Tantangan Dan Pergumulan Kuncinya Adalah Guru Harus Melaksanakan Upgrade Diri Upgrade Pengetahuan Teologi Karena Dia guru Agama Upgrade Kemampuan Teknologi Karena Sekarang Era Teknologi Apalagi Teknologi Yang Akselerasinya Luar Biasa Dia Harus Upgrade Kemampuan Untuk Berkoneksi Dengan Informasi Dengan Data Dengan Kata Lain Bahwa Sebenarnya Guru Itu Harus Upgrade Diri Dengan Menambahkan Literasi Calistung Dengan Literasi Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Literasi Data Literasi Teknologi Literasi Manusiawi Guru Memang Guru Pak Tidak Luput Dari Pada Satu Apa Ya Daripada Tekanan Dapat Saya katakan Tekanan Yang Mendorong Guru Pak Untuk Mengembangkan Dari Tiga Aspek Literasi Tadi Jadi Guru Pak Di Era 4.0 Mau Tidak Mau Harus Mengupgrade Diri Kiranya Kita Menjadi Guru Pak Yang Siap Melaksanakan Tugas Kita Di Era 4.0 Dan Kiranya Tuhan Kita Akan Terus Dimuliakan Melalui Tugas Kita Sebagai Pendidik Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Terus olnir Dites Minた Bi